Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, ini masih bersama saya, Dwi Hari ini kita ke Selaturahmi ke tempat Majelis Yaktimnya Bu Sofi Untuk acara hari ini kita Itu apa Untuk memperingati hari Apa guys? Kurban Iduladha Hari ini kita Kesini mau ketemu sama Anak-anak yatim Sama janda-janda 30 orang Ya, 30 orang jumlahnya Nah, kebetulan ini Anak-anak sama ibu-ibunya Ini gak ada guys ya Ini anak-anak di sekolah Ibu-ibunya masih mungkin Jadi pembantu atau tukang tijet Ya, ini Kita ini Ini Gus Sofi sendiri Pengasuh Selaku pengurus dan pengasuh Majelis Yatin Dan pondok Sablutoye Sablutoye Sebelah Bukulor ini lagi Pasuruan Pasuruan Ini Gus Sofi ini Setiap Apa ini Gus? Ini rutinanya setiap hari Setiap minggu sekali Rutinanya setiap rebu Pengajian kita Perlu disolehin Untuk anak yatim Janda dan umum Jadi Rebu itu pengajian kitab Mendoakan semua donatur Kemudian dari kemis Disaring khusus Yatin Anak terlantar Dan janda-janda 30 orang Karena itu apa Diundang Di Musola Gus Sofi ini Mengaji Dikir-dikir Mendoakan Semua donatur Termasuk Yaitu Ibu Haja Jumi Atul Kofifah Musoli Langsung ke intinya Sekarang kita berdoa Untuk salah satu donatur Dari Malaysia Dari Taiwan Dari Taiwan Dan juga rumahnya di Malang Dukapasuruan Yaitu Ibu Haja Jumi Atul Kofifah Musoli Kalau saya manggilnya Ibu Haja Eka Jun Ibu Haja Jumi Atul Ibu Haja Jumi Atul Ria Wingkas Tidak kerasa Tidak bingung kepanjangan Kecuali kalau resmi Kalau santai Ibu Haja Jumi Atul Ini Amalnya Ibu Haja Jumi Atul Terus Mas Dwi Dan Mas Dika Semuanya Ketua anaknya juga Mudah-mudahan Amalnya Ini diterima Kalian Kesti Allah Amin Amin Kemudian Ibu Haja Eka Dan Mas Dwi Anaknya lainnya Yaitu Mas Dika Diberi Sehap walafi Amin Amin Panjang umur Amin Barokah lahir batin Amin Tambah sukses Amin Tokonya Mas Dwi Dan Mas Dika Tambah laris Amin Amin Mas Dwi Juga Didoakan Tambah sukses Biar amalnya Tambah banyak Amin Sombor Amin Didoakan tambah sukses Amalnya tambah banyak Timbang sukses Dwi tambah titik Amalnya titik Kemudian Ibu Haja Eka Rezekinya juga Parokah Tambah kayam Besok kalau pulang Ke Pasuruan Ibu Haja Eka Mendatangi Pernikahnya Mas Dwi Amin Mas Dwi Datang Nanti Ngundang anak yatim Tiga atau empat Makan-makan di sana Sama Ibu Haja Eka Sama Ibu Haja Eka Sama Ibu Sofi Kemudian Kalau sudah tambah sepuk Ibu Haja Eka Didoakan Ibu Sofi Pensiun Kerja di Pasuruan Kerjanya yang Tak usah ribet-ribet Kan sudah sepuk Bisa pajak Kata Kusti Allah Yang penting Sudah didoakan Orang tua Yaitu Ibu Haja Eka Sendiri Didoakan anak yatim Anak terlantar Didoakan Ibu Sofi Didoakan Mas Dwi Anak yang sholet Sama mas Dika Insya Allah Hajatnya diterima Deraja dunia akhirat Susufa dunia akhirat Ilah hadrati Nabi Mustafa Muhammad Al-Fateha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Malik Kiamitin Iyakan A'budu Wa Iyakan Astahin Idhina Syiratan Mustaqib Syiratan Ladini Muqayrin Maqlub Wa'al-Walad-Zorin Amin Astabbir Waradzim Astabbir Waradzim Astabbir Waradzim Allah Masyali Al-Syahidina Muhammad Wa'ala Al-Syahidina Muhammad Allah Masyali Al-Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Allah Masyali Allah Allah Ya Salam Ya Salam Ya Salam Ya Salam Ya Baik Terima kasih untuk Gus Sofi Doa-doanya dan seluruh Anak yatim dan ibu-ibu Janda yang ada disini Itu tadi untuk penyampaian Dan amanah dari Bunda saya Bu Aja Jumatrufamusoli Sudah saya sampaikan ke beliau Bagus Sofi Baik untuk itu saja Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih